oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya terima kasih untuk sahabat subscriber dimanapun kalian berada semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan rejiginya serta dipermudah segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin dan oke seperti biasa pada video kali ini saya akan mengupdate video kembali perbaikan seputar televisi ya oke di depan saya ada si canggih dari politron dan untuk unitnya disini adalah televisi tabung dan disini untuk tipenya adalah PS 52 UV 32 32 G ya kalau untuk model bentuknya adalah seperti ini kalau mungkin teman-teman disini sebagian sudah tidak asing untuk televisinya dan disini untuk televisi tabung ini mempunyai kerusakan yaitu ada suara gambar dan suara normal namun ketika televisi ini panas televisi ini akan bergetar-getar dan kemudian audio dan gambarnya ini ini gangguan kita akan coba nyalakan untuk televisinya terlebih dahulu oke disini untuk gambar dan suara tampak normal seperti pada umumnya kita akan tunggu sesaat nanti akan kelihatan untuk kerusakannya ya oke sebentar ini kurang lebih sekitar lima menit kita akan tunggu ya mungkin videonya akan saya persingkat oke sebentar saya akan berhentikan dulu untuk videonya nanti saya akan perlihatkan untuk kerusakannya ya karena disini saya masih menunggu sekitar kurang lebih lima menitan nah oke disinilah untuk letak kerusakan pada televisi ini setelah saya menunggu kurang lebih sekitar lima menit nah oke disini gambar mengalami kerusakan bergaris-garis getar-getar disini audio juga mengalami ini gangguan nah seperti itulah untuk kira-kira kerusakan pada televisi ini mungkin tidak begitu kelihatannya nah seperti ini dan oke sebelum kita melangkah untuk perbaikan untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like comment dan aktifkan tombol loncengnya dan untuk langkah yang selanjutnya saya saya akan buka dulu untuk televisinya dan simak terus videonya jangan kemana-mana kita selamat menikmati selamat menikmati oke kita lepaskan untuk beberapa kabel yang tidak kita butuhkan kabel magnet housing speaker panel switch dan sensor remote nya dan kita balik untuk mesin TV nya dan oke disini karena televisi ini ini saklarnya gandeng dengan casing belakang kita akan jumper ya untuk saklarnya supaya kita tidak melepas untuk saklar bawahnya oke seperti ini oke oke untuk langkah yang selanjutnya saya akan siapkan dulu untuk beberapa alatnya untuk melacak dan mencaratnya hari untuk kerusakan pada televisi ini ya dan kita akan coba belajar bersama-sama dan oke simak terus videonya jangan kemana-mana tetap ikuti oke teman-teman untuk langkah yang selanjutnya kita ukur poin dan poinnya terlebih dahulu ya oke pada televisi tabung kita wajib melakukan pengukuran ulang yaitu tegangan wajib pada televisi tabung 115 8V 5V 12V untuk televisi model brand polytron disini ada tegangan 50V ya untuk menghidupkan stat awalnya dan oke disini saya akan siapkan untuk akvometernya dan untuk prop yang warna hitam bisa dimasukkan ke ground atau ke bodi televisi karena disini untuk bodi televisi ini kaca saya masukkan ke sini ya bisa dimasukkan disini atau bisa dimasukkan dari tuner ini ya disini ada sebuah kayak kabel yang melingkar ke tabung televisi oke kita akan coba nyalakan untuk televisinya nah disini kita akan coba ukur tegangan tegangan inti ya oke disini terbaca 116V oke terbaca normal dan disini untuk pin 50V nya disini nah disini terbaca 39V oke nah disini biasanya 50V 40V nah untuk starting nya ada yang 50V ada yang 40V namun tegangan maksimumnya adalah 50V nah oke disini normal dan disini ini adalah tegangan 10V ini menuju ke oscilator dan yang disini dan yang disini 8,7V kalau tidak salah ini larinya ke audio kalau tidak salah oke sebentar nah ini ya oke ini tegangan 8,7V ke audio ini biasanya 12V ataupun mendekati 12V ya oke ini mungkin kurang nah disini 8,7V dan disini kita akan coba ukur tegangan pada IC vertikal oke disini minus 15V dan yang disini plus 15V ya karena untuk televisi Polytron USlim itu mempunyai tegangan 12V dan disini dan disini oke terbaca normal dan disini berbunyi berisik seperti playback yang berderi ya mungkin teman-teman bisa dengar untuk suara playbacknya dan semua tegangan disini terukur normal nah disini untuk pengecekan saya sudah melakukan penggantian yaitu IC vertikal ini sudah saya ganti namun tidak kunjung berhasil atau tidak ketemu untuk kerusakannya oke sebentar saya lihat untuk gambarnya oke sebentar saya lihat untuk gambarnya nah disini gambar masih sama dia bergetar-getar bergaris seperti itu nah udah ada upaya penggantian IC vertikal dan disini setelah saya cari untuk suara deri ini ternyata berasal dari sini ya nah oke dan disini saya sudah curiga apakah playbacknya ini rusak ternyata kondenya itu mengalami bocor ya teman-teman nah disitu nah oke saya dekatkan untuk kamera zoom ya itu nah kayak ada percikan api ya pada induksi kondenya nah oke ini coba saya matikan nah ini oke saya hidupkan lagi nah nah mungkin tidak begitu kelihatan namun disitulah untuk letak kerusakan pada televisi ini karena semua terukur normal nah disini saya coba awal-awal mencari untuk suara derian itu dari mana ternyata setelah saya cari untuk letaknya disitu ya oke kita akan coba singkirkan waktu kita geser karena di awal itu sudah seobok-obok untuk soldera nya ternyata masih sama nah disini kita akan coba geser ya hati-hati gunakan obeng yang benar-benar terbungkus rapet nah ini kalau disini nah ini akan kumat lagi akan keluar api nah ini kita geser seperti ini nah gambar sudah tidak derik lagi oke oke awalnya saya tidak percaya awalnya saya tidak percaya karena dari gesean ataupun dari percian api tersebut menimbulkan gambar yang bergaris-garis berefek dengan suara nah disitulah untuk letak kerusakan pada televisi ini dan setelah saya singkirkan untuk kabel yang terkelupas tadi suara fleabag ini sudah tidak berderik-derik kembali dan gambar sudah tidak ada gangguan dan oke saya akan coba ya pasang untuk kabel audionya apakah kerusakannya cuma itu saja atau ada kerusakan yang lain ini oke kita coba pasang untuk audionya oke saya nyalakan kembali oke oke TV normal kembali suara suara tidak ada gangguan gambar sudah tidak getar dan tidak berderik oke ya kerusakannya sangat tidak masuk akal namun inilah yang saya kerjakan untuk televisi ini ternyata setelah saya melakukan penyeludaran ulang dan penggantian sebuah IC vertikal tidak membuahkan hasil ternyata untuk kerusakannya cuma disini ya nah disini ada kayak percikan api karena untuk bulungan pada ponde ini mempunyai induksi ya jadi induksi ini yang mengakibatkan ada gangguan pada gambar dan suara oke mungkin cuma sampai disini untuk informasi dan video yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua dan oke gambar sudah normal kembali suara sudah tidak gangguan gambar sudah tidak bergetar tugas kita cuma memisahkan yang terkelupas tersebut bisa menggunakan lem ataupun bisa di isolasi oke terserah nanti yang penting intinya kabel yang terkelupas itu bisa tidak menyambung lagi ke sebelahnya ya oke mungkin cuma sampai disini untuk informasi dan video yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua apabila ada salah kata dari saya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton video ini semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe sampai jumpa pada video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih